Ya asal Masya Allah Vicky, cakep banget Ya Allah, waakbar Sipatiasu juga nih, kok berseri-seri gitu sih Aku karena mau ketemu Kamu, aku gak bisa apa-apa Di malam gak bisa tidur, beneran Halo handsome Hai Aduh, Vicky Naki Aku punya bahasa sapaan dulu, boleh ya Oke, boleh Vicky Naki Krasifi Oke, siap Apa itu arti? Vicky Naki cakep Anyong, anyong Eh kok anyong Sarangi, sarangi Ya udah mulai kesel lama-lama Vicky ya, sabar ya Aduh Vicky, aku bahagia banget Mengwakili seluruh My Express di Indonesia Pasti bahagia sekali sore hari ini Vicky mau nyapa dulu? Sim, privet, dan berapa sahabat Nanas, Vicky Naki, itias Jadi sekarang itu kita bakal ngobrol-ngobrol Suruh-suruhan aja, gitu-gitu Oke Aku udah gak bisa ngomong lagi kalau kayak gini Masya Allah Aku udah nonton episode 1 Dan itu akhirnya menjawab semua pertanyaan dari semua Masyarakat Indonesia khususnya Para fans dari Vicky ya, pastinya Jadi kita mengingati nih Buah seluruh pecinta ya Dari Vicky Naki harus tahu Apa yang ada di hatinya Vicky di episode 1 ini Jadi the other side of Vicky ini Emang bisa langsung disaksikan di episode 1 Udah mulai bikin gregetan ya Vicky ya Aja Nah Vicky Aku nih Kalo kemarin Udah nonton kemarin Dan tadi nonton lagi tadi pagi Saking bagus banget Simple Tapi tuh kayak Ngenak banget gitu loh Aku langsung kayak Kamu suka sepedahan gitu kan Aku pengen dong gue sebareng sama kamu Aku boleh dong Ayo Vick Aku mau nanya nih Mungkin semua nih Maxter juga pengen tahu Apa sih itu The other side of Vicky Naki Memangnya Sisi Sisi lain apa Yang bakal Kita akan temukan Yang kita belum tahu Dari seorang Vicky Naki Oke Jadi dia Itu ya Sisi lain dari kita Kayak Ya Di Youtube Itu kan Kebanyakan Ya Mungkin ada Selain dari Yang mereka gak tahu Kayak Ya gimana Cara bikin belajar bahasa Yang udah Tain juga Cukupnya Terus Ada Gimana masalah Lu Vicky Nantinya Wah banyak lah Pokoknya Jadi semuanya Semuanya itu Kita bakal tahu Kalau yang kita tahu Dari Youtube kan Lebih kayak Ngobrolnya Vicky Sama teman-teman Di luar sana ya kan Walaupun aku Belum pernah di invite Di Omed TV itu Aku gak pernah diajak Sama kamu Ya udahlah ya Gak apa-apa juga Oke It's okay gitu kan ya Tapi Di Di mainstream ini Di The other side of Vicky ini Kita bisa tahu Apa yang disukain sama Vicky Terus nanti Vicky sama Barang sama keluarga Gitu kan Yes Di episode 1 sih Udah bikin gemes banget Karena kayak Aku harus nunggu Kamu menjawab Yang terjadi Kemarin-kemarin ini Harus nunggu Kamu Olahraga Pesepedaan dulu Ya kan tuh Ya 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 Nunggu Mas Ajis Mandinya lama Ya kan Terus juga Nunggu kamu makan Dulu Gitu kan Ya kan Semuanya tuh Harus ada Proses Oh iya Kamu seneng banget Jalan-jalan ke kota tua ya Bener Gak ngajak aku Aku tahu kota tua Kalau malam Jumat Apalagi aku tahu banget Oh Kok malam Jumat Ya aku penjaganya Masih lebih challenging Lebih menantang Dan ada Apa tuh namanya Dan suasana baru juga Gitu kan Wah oke Ya vlog Atau Ya vlog dokumen Tapi yang penting itu sih Suasana barunya Gitu Seneng Jadi berbeda ya Biasanya cuma duduk doang Sekarang tuh jalan-jalan Gitu kan ya Terus ternyata Aku baru tahu Ternyata Kiki bisa nyetir ya Aku pikir cuma bisa jalan doang Naik sepeda Ternyata bisa nyetir juga Nyetir hati bisa Kalau ini bener gak sih Pelafatannya Prisat Siki Kadella Bener Bener Bener-bener Untuk Gini-gini Katias kan baru nih Jangan manggit aku kakak Jangan manggit aku Panggil bebek Ya enggak Anggit sih Yes Itu tuh umurnya gak bebo beda Vicky Please deh Kayaknya kita beda 20 tahun deh Iya sih bener ya Jauh banget ya Oke Bener gak dari pelafatannya tuh Privyat Vicky Kadella Privyat Vicky Kadella Oh Ya ampun Pantesan ya Baik-baik aja Oh iya Ya ampun Pengen Pengen Nambu lagi Aku nih Kalau kayak gini Pengen nambah lagi Nanya lagi Ngomong lagi Gitu kan ya Oke Jadi Pengalamannya berbeda Divert sama Ketika lagi Apa namanya Di Ome TV ya Di next stream ini ya Terus Ada kendala gak sih Vicky Maksudnya gini kan Kalau biasanya Vicky kan yang ngatur sendiri Ini Kalau ini kan banyak teamnya Banyak Banyak orangnya Ada kendala Terus ada pengalaman Yang bikin kamu Di episode 1 Sama episode 2 ini Tak Terlup Pengalaman gak terlup Gak tau di episode 1 Sama episode 2 Apa ya Gak terlalu ini sih Karena shootingnya juga Gak terlalu intense Gitu kan Karena masih di Jakarta juga Nah Kalau episode-episode Selepasnya Baru ada tuh Oh Kalau boleh tau Sudah berapa Shooting Sudah berapa episode nih Gak boleh kasih tau ya Wah Rasinya dong Jadi Kalau pengen tau Ya kalian harus nonton Nonton dong Kalau episode 1 itu Mengenai Apa yang saat ini nih Tuh kan Maksudnya baiknya nanya Tentang Vicky dan Kalau pengen tau jawabannya Harus nonton Di episode 1 itu Sudah dijawab sama Vicky Semuanya Betul ya Vicky ya Halo Nah bener ya Tapi kalau misalnya Di episode 2 Ini lebih membahas Ini kan belajar Ngomongnya kan Otodidak semuanya Ini beneran otodidak Gak sama sekali Belajar sama sekali Vicky 5 bahasa Kalau Indonesia Udah lah Oke ya Inggris, Rusia, Spanyol Romani Yes Full semua itu Otodidak Gak pernah Vicky juga gak pernah Ikut kursus Gak pernah Ke negara lain Manapun Cuma baru di Indonesia aja Terus ya Full sendiri Youtube Dari HP juga Dari mana aja lah Internet Apa aja lah Pembelajarannya gitu kan Berarti emang kamu tuh Selain ganteng Kamu tuh emang Baliknya pinter Autodidak tuh gak bisa Kalau kita gak pinter Sebenernya Berarti kamu emang Pinter banget Vicky Kalau dia bilang pinter Sebenernya gak juga Mungkin tekun Oh iya Tekun Tekun sama dengan pinter dong Eh sama ya Vicky gak tau juga Enggak bener Bener Jadi tekun itu kan Karena kita Tekun itu Karena kita kan Kita ingin berhasil kan Nah orang-orang yang berhasil tuh Karena mereka tekun Jadinya kan pinter Berarti mereka punya Ya sama Vicky ini pinter banget gitu loh Pinternya dalam Itu aja kali Nah semua orang punya Memiliki sisi pinternya masing-masing Ya Allah Ini laki-laki sempurna banget ya Ya Allah Humble Pinter Sopan Kok bisa ya Itu dia Gimana-gimana Aku sih kayaknya Ngesel banget sih Kalau aku jadi dia Gimana Kita omonginnya dulu ya Kenapa Make friends Ini harus nonton Episode 1 sama episode 2 Mungkin sedikit ya Tapi jangan dikasih spoiler Cuma kenapa Why Oke Kalau episode 1 Ya Kalau pengen tau Sebenernya gimana sih Gitu kan Ya Kemarin yang itu loh Nah Kalau pengen tau Langsung aja nonton Nah kalau yang kedua Banyak juga tuh yang nanya Bang Gimana sih Cara Bang Vicky tuh Belajar bahasanya Tuh lebih detailnya tuh Di episode 2 tuh Langsung aja Jadi Make friends too ya Vicky tuh emang orangnya tuh To the point Jadi kalau kita lihat di Nanti Kalau teman-teman Sudah nonton di episode 1 Itu kita bisa lihat Memang Vicky bukan yang cowok romantis ya Vicky ya Tapi memang dia Pinter Jadi memang keliatannya tuh Dia ngomong cuma kayak Hai Apa kabar semua cewek Iya Vicky Benar-benar Vicky gak bisa Orangnya gak romantis To the point ya Kayak Tapi tuh the pointnya itu Jadi yang bikin Jadi yang bikin Malah jadi romantis Gitu kan Eh ini banyak banget tuh Yang komen tuh Lihat tuh Tuh coba bayangin tuh Vicky Ya Allah Vicky mau baca mungkin Yang kita cari Coba bentar ya Vicky Ini banyak banget Soalnya dikasih tanda mbak Sebentar Eh oke nih ya Vicky katanya Tipe cewek idealnya Seperti apa sih Jadi tipe ceweknya Vicky Tipe ceweknya Vicky Dengarkan semuanya Max friend Dengarkan semuanya Tipe khusus gak punya Beneran Harus Harus lembut panjang Harus langsing Ini gak ada sih Intinya kalau Vicky Vicky nyaman aja Sama dia Udah itu aja Karena kenyamanan Kenyamanan itu sih Paling penting Vicky Vicky Ini ada pundak Iya Gue bisa gobelin Vicky naki Ya Allah Terus kita baca lagi nih Vicky Ada yang nanya lagi Katanya Hmm Eh Mana ya Kak Vicky Saat ini udah punya pacar belum Oh my god Dia nanyanya Langsung tuh the point banget ya Keren nih Max friend Kepo langsung Pacar Vicky belum punya Aku catu cinta Cinta sama Vicky Hari ini Udah habis Masya Allah Kamu bisa main musik juga Kamu jangan mainin perasaan aku Vicky Oh enggak Main perasaan jujur gak bisa Kalau main perasaan Kamu tuh enggak Ya makanya kita bisa lihat kan Vicky tuh gak mungkin mainin perasaan Buktinya dia bisa sampai polet banget Sampai sopan Sampai nanya Ini mendingan masih tetep di kip Atau enggak Di episode 1 itu Aku gak bisa ngomong apa-apa ini ya Pokoknya Ini Max friend Harus nonton sih episode 1 Kalau belum nonton episode 1 Harus nonton setelah itu Langsung maraton ke episode 2 Betul ya Vicky ya Benar Kalau belum nonton episode 1 Itu namanya Karena kalau yang saat ini Sedang nanya-nanya Ya Allah Galak banget sih Mas itu Alfie yang ketebak Bicara jangan kayak gitu Kagak lucu Eh Soalnya sih kita gak gak cantik Makanya begini Kalau kita cantik Makanya kita diem Sabar Nah Kalau aku sih Mungkinnya gini ya Di episode 1 ini kan Semua nih yang ada nih Semua nih Max friend Yang saat ini bertanya Tuh ya Pakai hashtag semuanya Pada nanya Pada Vicky ini Vicky love ini Gitu kan ya Terus kelanjutannya gimana Wah harus nonton Semuanya dijawab Sama Vicky di episode 1 Karena disini gak bisa diomongin Itu namanya spoiler Bener gak Vicky? Spoiler Gak boleh kita spoiler gitu Gak boleh Tapi kamu hebat sih Kamu tuh polite banget ya Bertanya loh Ini gimana Padahal Gak apa-apa Yang penting masyarakat Semua Make friends Di seluruh Indonesia Gak ada yang blog kamu Aku aja buka hati aku buat kamu Eh gimana? Follow back dong Follow back dong Follow back Please publish aku Boleh gak? Yuk kita lanjut yuk Vicky Ini udah nanya nih Katanya nih Kayak Bang Vicky gimana sih Saya kan pelajar katanya Cara luangkan Waktu baik Untuk belajar bahasa Itu tipsnya gimana bang Terus meluruskan liat Yang bener-bener pengen belajar Itu gimana Dari Regi Arifin Silahkan jawab Sama Vicky Maaf lah Ties Boleh dibilang pertanyaan Maaf Oh loh Masuk lagi Gak apa-apa Ties maafin untuk Vicky Kalau ini KOK Aku udah marahin ya Jadi Bang Vicky Gimana sih Saya kan pelajar nih Katanya Cara luangkan waktu Baik Untuk belajar bahasa Tipsnya gimana Supaya meluruskan niat Yang bener-bener pengen Belajar bahasa Kan kadang-kadang Kita suka kayak Pengen belajar malas Pengen belajar Main game Gitu kan Nah ini gimana Kalau Vicky tuh Kayak gimana gak sih Masih tipsnya Nah kalau Vicky Misalnya Belajar berarti Otomatis itu punya Waktu untuk Belajar mungkin ke sekolah Atau ke kuliahannya ya Waktunya kapan dia Untuk bertanya Bisa disisipkan sih Bagi ada waktu ini Nah pasti terhat Misalnya lagi makan Di situ Kalau misalnya lagi makan Juga kadang Belajar bahasa Lagi makan Lagi makan Belajar bahasa Oh my god Tonton aja Jadi kalau pengen Tahu lagi tipsnya Lebih lanjut Gitu ya Itu harus Nonton episode 2 ini Betul? Benar dong Nah Karena episode 2 ini Juga Vicky Nanti bakal langsung Mengupas Tuntas Memberikan penjelasan Bagaimana caranya Coba kalau Vicky Pake suara gimana? Ngomongnya Bagaimana caranya Dikit lagi Dikit Dikit Bagaimana caranya Allahu Akbar Ya Allah Ya Allah Carikan aku jodoh Kayak Vicky Ya Allah Amin Kita punya anak Belum ya Gagak Kita next pertanian lagi Boleh gak beda Segmen aja Boleh Gagak Gagak Jadi itu Dari case tau tuh ya Sama Vicky Bahwa Harus nonton Di episode 1 sama 2 Karena dua-duanya ini Itu gong banget Pertama adalah Cerita tentang Vicky Dan Samuan yang pernah rame Ya Dan ini adalah Jawaban dari Hati langsung dari Dari Vicky Naki Dan di episode 2 ini Vicky bakal ngasih tau Gimana caranya menjadi Seorang Vicky yang bisa Belajar Otodidak Lima bahasa Sekaligus Begitu ya Jadi kalau pengen tau Ini make strange Pengen juga keren Makin bahasa Bahasa inggitisnya Kayak bahasa Spanyol Bahasa Korea Bisa pasti itu Nanti bisa dapet Semuanya di episode 2 ini Nah Vicky Kita mau nanya nih Mungkin Sedikit aja ya Bocoran Bocoran aja Episode-episode Selanjutnya 3, 4, 5 Itu bakal seperti apa Apa kamu gak ada niatan Kan episode 1 kan Sama Mas Ajis ya Gak mau nanti episode 3 Sama Tias Putri Gak mau jalan gitu Kita jadi banyak Babysitter juga gak apa-apa Aku mah Beneran Ya Sebenernya Bukannya gak mau Kak Tias Cuman Itu sampai episode-episode itu Sampai episode 100 Sudah siap soalnya Gagal ya Aku ya Gak bisa Yang megangin tas Gak bisa Katias telat sih Kalau kemarin Mas Oka Mbak Ayu Besok-besok season kedua Boleh ikut Tias ya Ikut season kedua Kalau season kedua Ada lagi Terus-terus Jadi coba kasih tau dong Bocorannya Oke bocorannya Tuh jangan kasih bocoran dong Nanti nilainya sama semua Iya ya Tapi ini pertanyaannya begitu Kata-katerai harus gitu Nanyanya Bagaimana nih Ya udah Oke ya Oke Iya Dikit aja Ketiga itu Vicky bakal ke Bali Kemana Ke hatimu Gue gak bisa ngomong Ke Bali Pokoknya Ini episode 3 Sampai seterusnya Vicky bakal Boleh pindah-pindah kota Terus Aku yakin Max Friends Semua udah gak sabar Jadi nih Ya kan Max Friends yang ada di Bali Vicky udah dateng Ya kan Kalau misalnya mau Tahu seperti apa Perjalanannya Vicky di Bali Harus nanti di episode ke Tiga Episode keempat Gak boleh ya Nanti aja sih Sabar ya Si Allah Tuh pengen Taufi Kemana aja Ngapain aja Max Friends Aja nih Download Max Stream Tuh Sekarang ya Gak pake lama Itu kan ya Eh Sekarang Sekarang Sama Kak Tia Sombor Habis ini baru deh Aku mau cobain Peragain Kamu lagi ada Di Ome TV Gitu kan ya Aku nih Oh Cepet Rusia Cocok Enggak sih Cocoknya Enggak jadi Cewek Rusia Tapi jadi Cewek apa Cewek Vicky Astagfirullahaladzimu Allah Wa'akbar Masya Allah Bentar Sujud dulu Sujud dulu Sujud Aku Cepet Aku baru Basuk ya Aku Ngegombal Pasti Makanya Semua baik Yang baper Jangankan Mereka Kita Mbak Ayu Semua tuh Baper Nggak Vicky Tung hari ini Terima Oke Mungkin Vicky Iya Coba Citanya Al-ala Oke Tadi Sudah tau Privyet Oh iya Apa kabar Oh iya Kadeh Astagfirullahaladzim Sehat Abdi Hayang namang ngobrol Duaan Tapi Kumahanya Terbisa ngomong Panjang-panjang Dari Teterang Bahasa Sundama Teterang Nggak bisa Teterang Aduh Keren banget sih Vicky Ya ampun Kamu beneran ya Humble banget Seperti yang Aku tonton Di episode itu Memang Sopan banget Sama Mas Ajisnya Terus juga Pas habis Eh Nggak boleh sebutin Pas lagi makan Ada yang minta Kamu langsung Boleh Iya kamu baik banget Indonesia patut banget Punya Fikinaki nih Aku sih nggak akan Blok kamu Seluruh Indonesia Tidak akan pernah Blok kamu Tidak akan pernah Tenang aja Kita masih menunggu Karya-karya kamu lagi Oke Nah Pertanyaan selanjutnya Adalah Rencana Fikinaki Untuk karir Kedepannya Seperti apa Oke Kalau Karir ini Oke Kalau karir Untuk Youtube ya Piki pengen buat Yang berbeda sih Maksud itu Ome Mungkin bakal tetap terus Karena mungkin itu Icon Tapi Berbeda Oke Tapi kalau Mau nyobain ini Kalau misalnya Ada Apa namanya Main Wow Kita doakan Semoga Apa yang Semua Niatan itu Semuanya terjabah Ya Semuanya Dikabulkan oleh Semuanya Jadi nanti Bakal jadi Artis besar lagi Selain kita tahu Vicky Terkenal di Nanti di Youtube Bisa terkenal lagi Dari film Karya-karyanya Iklan udah dong Iklan Iklan Kalau iklan di TV Belum Sehabis ini Pasti ada Iklan di TV Kalau butuh yang Megang tas Kabarin ya Masa gak Begang tas Vicky sih Jangan dong Estou Feli Deko 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 Noverte Estou Feli Deko Noverte Apa itu Estou 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 Feli Deko Deko Noverte Deko Neserte Deko Deko Neserte Verte Kok verte sih Aku bahagia Jumpa dengan Kamu Apa masanya Estou Feli Deko Neserte Estou Feli Deko Neserte Gitu Kamu gak mau Ngajarin kita semua Nih gak mau Buka less aja Kamu ngajarin kita semua Untuk bisa bahasa Yang lain Karena Vicky kan Masih belajar juga Jadi gimana dong Susah nanti Sama-sama belajar Baik Oke Sama-sama belajar Oke Vicky mungkin Ada yang mau disapa dulu Semua Max Friend Yang sudah hadir Ini kurang lebih Ada 3.265 Max Friend Yang sudah gabung Mau nyapa Silahkan sapa dulu Vicky silahkan Halo semuanya Apa kabar 3.347 orang Sudah makan belum Belum Yuk makan bareng 3.000 orang Sekarang Ditraktir Kak Tia Ini gak enak Terakhirnya ya Gak apa-apa Aku bakal ngajakin makan Semuanya Aku kasih Aku jajarin Cilok Kan pengen makan 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 berat Jangan Jangan Makan berat Batak tuh berat Sarah Jangan Gak boleh Gak boleh yang berat-berat Kita mulai yang ring-ring Aduh Kayak hati gitu Gimana Nanti kalau udah berat Puyang sendiri Nanti yang baper semua orang Jangan Udah Udah Oke Jadi pokoknya Tadi kalau kita dengar sama-sama nih ya Max Friends Disuruh Indonesia Bahwa Vicky Nakini Karir depannya Banyak sekali yang Bakal dilakukan Mudah-mudahan Nanti filmnya juga Akan segera Rilis Amin Gitu kan ya Gimana Kak Vicky Kalau untuk acting Belum bisa sih Mungkin bisa Kak Tia Saya ngajarin kali Bisa Aku bisa jadi pemeran antagonis Coba Coba Gimana Vicky Agak pegal Vicky Agak pegal Iya kalau antaman Harus naik satu gitu Coba Coba Vicky Jangan senyum Coba Astagfirullah Masya Allah Tetap aja ganteng Masya Allah Ya Allah Nih kita baca lagi nih Ada yang nanya Aduh Kalau ngeliat Udah dah Nggak bisa ngomong-ngomong lagi lah Ini mah ya Nih Ada yang nanya lagi nih Katanya Mana ya Aduh banyak banget sih nih Vicky Di Di The other side ini Bakalan bahas Cara Bang Vicky Belajar bahasa Bahasa nggak Kan tadi udah di Jawa Ya pasti dong Pasti Iya kan Lebih mendalam Lebih dikupas Kupas Sampai ke kulit-kulitnya Sampai ke biji-bijinya Makan nuran ya Kayaknya ya Iya Kamu Soalnya Kayak ngebahas makan Bumbuh lah Yang gede Yang gede itu maksudnya apa Udah itu ilmu-ilmunya tadi Waduh Mantep banget Ini kayaknya semua Wanita khususnya ya Yang ada di Max Friends saat ini Yang ada di Max Friends Max Friends Indonesia Ini pas semuanya kayak Iya Bang Iya Bang Iya Bang Iya Mas Iya Mas Iya Kakak Aku mau Mama Aku pokoknya Biasanya mau belajar Aku mau les bahasa Pokoknya nggak mau tau Mama Gitu kayaknya langsung Ngomong sama mamanya Iya sayang Aduh Pokoknya senang banget Ketemu Kak Vicky ini Jadi Yang aku senang dari Vicky Kita bisa membuat Termasuk aku juga Jadi kayak Pengen belajar bahasa loh Beneran Karena kan Sesuatu itu harus Iya Itu juga yang Vicky senang Kayak banyak orang yang Waduh DM juga ya Kayak Gimana sih caranya Belajar bahasa Aku jadi terinspirasi Karena Bang Vicky Nah itu Beneran memang Aku aja Pas abis nonton Vicky Langsung kayak keras Ajit malu banget Kalau kita nggak bisa belajar ya Kayaknya Yuk kita belajar deh Ternyata semuanya juga bisa Kita lakukan dari tadi Kayak denger nonton film Ya kan Dengeri lagu Itu juga bisa sih Vicky ternyata Disini yang datang Di Max Stream Live ini Tidak hanya dari Indonesia Tapi juga dari Malaysia Juga ada loh Vicky Bolehnya apa dong Inci puan-puan semuanya Yang dari Malaysia Aku PDP Kak Ros berarti ini Ini aku lagi sama Kak Ros Tapi Tapi kan Kak Ros kan lebih terkenal garang Kayaknya Kayaknya nggak garang deh Lovely Coba dong Coba sebentar Aku kayaknya harus mengabadikan Kita lagi sarangnya gini Boleh nggak Satu Dua Iya Ya Allah Aku nggak bisa berkata lagi Oke Kalau tadi kita sudah bertanya Sama Vicky ya Nah Saat ini Aku pengen ngajak Vicky Naki Untuk Bermain Di segmen kedua ini Boleh Boleh dong Tapi kita Kita tidak boleh main hati disini ya Vicky ya Jadi semuanya harus Bermain secara Secara Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Hati nggak usah diikutin lah Jangan Nanti yang ada aku baper Kalau kita ngomongin masalah hati susah sih Susah ya Ini kamu lagi bahas yang mana nih Aku apa yang lain Emangnya ada yang lain Nggak ada ya Juba kan Jangan terjubat Nah Ini aku pengen Ini semuanya ya Max Friends Yang ada di seluruh Indonesia Dan juga yang ada di Malaysia Yang ada juga di Dimanapun ya saat ini Kita akan mengetes seorang Vicky Vicky Jadi kita Vicky Naki ini Kita akan pengen tau ya Kita tau dia Pria yang humble Smart Terus juga baik hati Tidak somong Rajin menabung Suka sepedahan Suka melihat sore hari Suka jalan ke tempat-tempat yang Apa namanya Bersejarah gitu kan ya Tapi kita pengen tau kan Sebenernya tuh Kepribadian Vicky tuh seperti apa sih Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Nah Vicky Kita akan bermain Ini akan mengetes kepribadian Ini dari bright side ya Jadi kamu harus siap Menjawabnya harus cepat ya Vicky ya Jadi kamu lihat Iya harus cepat Lihat aku Tatap mata aku Terus Kamu marah Nggak bisa aku marah Itu aku Satu yang nggak bisa sih Apalagi ke orang-orang yang aku sayang Kak Tere aku boleh udahan aja nggak ini Aku nggak bisa kalau kayak gini terus Beneran deh Aku bisa gila Aku sangat-sangat like banget Oke Kak Vicky, are you ready? I'm not ready but Let's go for it Oke, baik I think you are ready And I hope you can Answer the question to Cepat ya Baik Make friends from Indonesia Dengarkan baik-baik Pertanyaan pertama Oke Manakah yang akan Vicky Naki pilih? Terjun payung Atau pergi ke luar angkasa? Ayo cepat, cepat, cepat Cepat Terjun payung Oke Pertanyaan kedua Mampu berbicara dengan berbagai bahasa Atau mampu memainkan semua alat musik? Mampu berbicara dengan berbagai bahasa Perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan? Masa depan Selalu tinggal di kotamu tanpa berpergian Atau selalu berpergian tanpa pulang? Selalu di kota tanpa berpergian Selalu tinggal di kota tanpa berpergian Oke Dan yang terakhir Mengetahui masa depan Atau mengubah Masa lalu Mengubah masa lalu deh Wow Kita tepuk tangan lu dong Yang lain juga boleh tepuk tangan di rumah ya Secara virtual ya Baik, oke Itulah dia jawabannya cukup cepat Singkat dan juga padat ya Dan to the point sekali Seorang Vicky Naki Dan kita akan langsung mendengarkan Kamu mau tau jawaban kamu itu ada artinya loh? Hah? Iya Jadi kamu tuh Aku tanya itu bukan hanya sekedar kamu jawab secara cepat Tapi itu ada makna dibalik jawaban kamu Oke berarti Wow, oke Berarti setiap pertanyaan itu sebenarnya ada maknanya ya? Ada maknanya Ada yang tersirat dari seorang Vicky Naki dari kepribadiannya Ini kita bisa baca dari hasil jawabannya Oke? Boleh kita kupas? Yaudah kita kupas aja Nggak ada duriannya juga sih Kita kupas baik Sebelum saya kupas Ada yang nanya tuh Vicky Vicky tuh hasilnya orang mana sih? Orang pekan baru Tuh Lahirnya di? Beneran, nggak kawai Serius Kalau di pekalongan tuh lahir doang? Lahir aja Cuma kelah Ya ampun Orang pekan baru cakep-cakep ya Masya Allah ya Itu lusung pipitnya Vicky Aku juga punya di jidat, lihat nggak? Maaf sebelumnya, Kak Tia Lepit cuma ada di pipi deh Oh iya, maaf ya Ya, oke Maafin Baik Oke Next 10 Indonesia Dan Vicky Naki Pertanyaan pertama tadi adalah Kita akan sama-sama mendengarkan ya Manakah yang kamu pilih? Terjun payung atau pergi keluar angkasa? Nih, biar lebih seru Boleh nggak dari Vicky? Oh iya, boleh silahkan Karena gini Kalau kita di angkasa kan kita nggak tahu nanti bisa Pulang lagi atau nggak Kalau terjun payung kan ada terjun payung Dan pulang ke bawah Iya sih Tapi kalau terjunnya agak jauh juga susah Vicky Gimana? Kalau terjun payung, pakai payung soalnya ya? Oh nggak, payungnya terjun gede Oh iya, iya Tapi masih ke bawah gitu ya Maksudnya Vicky ya Iya Itu kan hanya jawaban dari seorang Vicky Naki kan? Tapi kalau dari bright side ini punya cerita sendiri Atau punya jawabannya sendiri Vicky? Oh wow Mau tahu? Oh, penasaran nih Oke baik Lihat aku Keren nggak acting penasarannya? Iya Hmm Alis kamu bagus banget Hmm Yuk kita baca Yuk kita ceritahu Ayo Let's go Jawabannya Vicky Naki adalah terjun payung Yang artinya adalah Vicky Naki Jujur dengan diri sendiri Dan orang lain Eh tapi kemarin aku nggak jujur sama kamu Aduh Iya Masalah kamu yang belum bayar itu ya Kita makan somai Kamu belum bayar Kamu ninggalin aku Aku tahu itu Aduh Oke Oh jadi itu artinya Itu artinya Pantusan di episode 1 itu kamu bener-bener seperti Ya seperti itu Karena memang kamu tuh orangnya jujur Kamu menjawab dengan pakai hati Soalnya aku lihat Berat sih menjawabnya Berat sih mengetahui hal itu Tapi kamu menjawabnya di episode 1 itu kayak Ya inilah jawaban aku Gitu Biar penasaran Make friends-nya Iya Biar nonton ya Iya Pertanyaan kedua Mampu berbicara dalam berbagai bahasa Jadi intinya adalah Vicky Naki ini orangnya jujur ya Jujur sama diri sendiri dan juga orang lain ya Pertanyaan kedua adalah Mampu berbicara dalam berbagai bahasa Atau mampu memainkan semua alat musik Jawabannya tadi adalah Mampu berbicara dalam berbagai bahasa S Kenapa? Kalau Vicky Jawab dulu apa? Iya Kayaknya udah gak usah dijawab deh Emang itu Kehebatannya Vicky gitu dong Jangan dong Itu bukan Pemberian Tuhan Masya Allah tuh kan Gimana cewek-cewek gak banyak kelepak-kelepak Coba Kamu tuh baik banget Hambel banget Amin amin Eh jangan Dan jawaban Vicky adalah Mampu berbicara dalam berbagai bahasa Yang artinya adalah Vicky Naki Merasakan hubungan yang mendalam Dengan dunia di sekitarnya Dan juga menyukai komunikasi Yes itu bener-bener Betul gak? Bener banget Karena ya Ngobrol-ngobrol sama orang di luar Mempelajari Ngomong dengan orang baru Pelajari kulturnya juga Itu sedang Nah Itu yang bikin juga Apa namanya Kebahagiaan tersendiri Buat Vicky Naki Betul ya Jadi memang suka Apa namanya Berkomunikasi Dengan semua orang Terus juga Apa namanya Tadi Bahwa Vicky juga Merasakan hubungannya Itu mendalam Bukan hanya Cuma ngobrol Kayak sekarang kita kan ngobrol Tapi kamu ada perasaan kan? Hah? Hah? Enggak ya? Hah? Ada sih Apa? Ya perasaan apa ya Sama mama sendiri? Allahuakbar ya Allah Mama Mama Ya Allah Ya udah deh Gagal ya ampun ya Pertanyaan ketiga Perjalanan ke masa lalu Atau ke masa depan? Jawabannya Vicky tadi adalah? Ke masa depan Ke masa depan Kalau buat Vicky Artinya apa? Karena Oke Vicky kayak pengen Eh ada apa sih Di masa depan gitu Gimana sih teknologi Di masa depan Apa sih Yang ada di masa depan Penasaran Itu ada tau semua ya? Iya Jadi ngapain Ngapain jalan-jalan Di masa lalu Betul Kayak hubungan kita Untuk TK Kenapa ini ya? Kita emang TK baru Enggak sih Kamu Di TK itu Aku penjaganya Enggak Kan Kan Katia Saya nganterin ke TK Anaknya Babysitter Ya baik Gak apa-apa ya kan Dan dari jawabannya Vicky Naki tadi adalah Perjalanan ke masa depan Artinya adalah Vicky ini Sebentar Vicky Naki ini Menyukai segala sesuatu yang baru dan tidak terduga Betul Kak Eh bener banget loh Bener-bener Bener gak? Ngerasa yang itu kamu? Kayak mempelajari hal baru itu juga salah satu yang bikin suka Oh ya Jadi sekarang Beberapa bulan yang lalu itu suka mempelajari hal baru Banyak lah Main rubik Cara belajar menggambar Belajar bahasa salah satunya Nah Nah Bener-bener suka Baik sekarang Gitu Hari hal-hal yang baru Hal yang baru Sekarang lima bahasa Jangan nanti ketemu lagi Udah sampai dengan Semua bahasa Bisa semuanya Vicky kayaknya Mimpi Amin 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 Gak ada yang gak mungkin Vicky beneran Semuanya bisa terjadi Betul gak? Bener-bener Kalau Allah berkendang Baik Pertanyaan selanjutnya Langsung serius gitu ya Bahasanya kayak Mama Deddy aku ya Tadi ya Selalu tinggal di kotamu tanpa berpergian Atau selalu berpergian tanpa pulang Dan jawabannya tadi Vicky Naki adalah Selalu tinggal di kotamu tanpa berpergian Ya sebenernya Buat seorang Vicky sendiri apa artinya itu? Kan gini ya Kalau misalnya gak pulang-pulang kan jadi Bang Toyib Oh iya sih Gak pulang Iya bener juga sih ya Gak kesian nanti lebaran di tempat lain ya Dan kalau Vicky juga Orangnya lebih suka Diam diri di rumah sih Mempelajari Ya kayak tadi Tapi kalau Keluar Gak juga Tapi jangan sampai gak pulang gitu Iya bener Ujungnya ada Masalahnya Iya bener-bener Kayak sekarang ada di Jakarta Tapi tetap ayo dia akan balik ke Makan baru gitu kan ya Eh ngomong-ngomong Ngomong-ngomong nih Max Friends Kalau pengen tau kamarnya Vicky kayak apa Nonton di episode 1 Kalau di Biasanya kalau di Omed TV itu kan cuma setengah Gitu doang kan Kayak begini kan Ya kan Bener gak? Bener Tapi kalau pengen tau Seluruhannya ada apa sih disini ya Pasti disini disini Langsung aja Nonton di McStream Aku udah tau Kamu nanti bikin ada apa aja Gak bisa disebut Gak bisa disebut tapi ya kan Oke Jadi Kalau tadi jawabannya adalah Selalu tinggal di kota mu tanpa bepergian Itu artinya adalah Kemungkinan besar Vicky telah mencapai Hal yang paling penting Dan sekarang Vicky Naki Bahagia Seperti itu gak? Bener sih Yang paling penting Kayaknya bener-bener Betul Kamu merasakan selalu kebahagiaan Apalagi dengan Dekat dengan keluarga gitu ya Yes Apalagi sekarang udah menemukan Seperti Vicky itu Senang gitu Hmm Aku besok Hari ini mau ngapain ya Aku besok mau jadi apa ya Gitu Kalau sekarang Hari ini Bakal belajar ini Bakal belajar ini gitu Wah Senang Kamu Senang banget ya Pokoknya Tiba-tiba-tiba Memang tipe kalian bersyukur Dan juga Orang yang selalu berbahagia ya Vicky ya Masya Allah Dan Amin Pertanyaan terakhir Waduh Ini kok jadi Kayak Serem Oh jangan ya Pertanyaan terakhir Mengetahui Masa depan Atau mengubah Masa lalu Dan tadi Vicky Menjawab adalah Mengubah masa lalu Kenapa? Apa artinya Mengubah masa lalu Buat seorang Vicky Naki? Gini loh Kalau misalnya kita Mengetahui masa depan Yaudah lah Cuma diketahui doang Toh kita gak bisa Ngapa-ngapain Nah Kalau misalnya Mengubah masa lalu Kan kita bisa kayak Contoh misalnya Eh Aku di umur 20 tahun Aku bakal suka sama bahasa Nah pas di Mengubah ke masa lalu Dari umur 10 tahun Bahasa Jadi pas sekarang itu Udah 100 bahasa Masya Allah Iya juga sih Bener-bener Kamu hebat banget sih Ampun Ikhli pedih Aku pedih 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 Gak lucut ya Oke Jawaban tadi Vicky Naki adalah Mengubah masa lalu Jadi artinya adalah Vicky Naki ini adalah Seorang yang Bijaksana Dan Sering menarik diri Bener Sering menarik diri Oke Menarik diri dalam ini Dalam konteks ini Maksudnya gimana menarik diri Nah itu dia Nanti tanyain sama Kak Jovi atau Kak Terry Ini gak cuma satu situ doang Soalnya Oh oke Jadi intinya Suka Mungkin menarik diri adalah gini Mungkin ya Tipikannya kalau misalnya Kamu Gak suka sama suatu hal Yaudah kamu langsung kayak Yaudah Aku jaga diri aku aja Jadi kamu menarik diri kamu gitu Supaya tidak melukai Diri kamu sendiri Atau melukai orang lain lagi Seperti yang kemarin Mungkin ngerasa kayak Duh aku jadi bingung deh Kok jadi kayak begini Gitu kan Ini kali Aku menarik diri aku Untuk menyukai Mungkin gitu Enggak ya Enggak Aku mau nanya Bentar sebentar Ini pertanyaan serius ya Kakinya lagi sakit beneran Agak pegel sih Tapi gak sakit kan Bisa jalan Gak bisa Bisa tapi gak sama kamu Aduh Oke Sedih banget sih Kesel banget Namun Padahal mau ngegombalin barusan Jadi gagal Ya kan Oke Vick Baik itulah tadi jawaban Semua yang sudah kamu jawab Terima kasih banget Kamu sudah menjawab dengan cepat Dengan jujur Dan My experience Tadi sudah denger ya Semua yang dijawab sama Vicky ini Memang bener Itulah kepribadian Dari seorang Vicky Naki Tapi kalau pengen tahu lagi The other side The other side Of Vicky Kalian terus nonton Di mainstream ini Sekali lagi Sudah masuk episode kedua Dan masih ada episode-episode selanjutnya Yang dari tadi Pake hashtag nih Yang barusan nih Masuk ke live kita Bertanya Mengenai Vicky dan Gitu kan ya Kalau pengen tahu jawabannya Jawab dong Vick Dijawab disini Atau di jawab di episode 1 Vick Episode 1 dong Kalau pengen tahu Apa yang ada di hatinya Vicky Ya Saya harus nonton episode 1 Itu semua akan terjawab Baik Baik Kita akan masuk ke segmen ketiga ini Segmen ketiga Kita berikan tepuk tangan lagi Untuk kita semua dulu Tepuk tangan secara virtual Dari seluruh Indonesia Oke Kalau disini kalau gak salah Kita akan Ngajakin Seru-seruan Sama salah satu Sama salah satu ini ya Apa Max Friends ya Betul gak sih Vicky? Boleh-boleh yuk Bener gak nih? Ntar aku salahin salah lagi Bener gak? Bener ya? Kita akan memilih Gimana? Soalnya handphone yang ini Dipake buat aku live Ih Kalau dari terakhir sih Bridgingnya seperti itu kali ya Oke Jadi Vicky Kita akan mengajak mungkin Atau Vicky akan membacakan Komen dari Max Friends Yang buat Vicky pengen jawab Oke yuk Kita baca-baca dulu Kalau di Vicky lambat ya Gak tau deh Kalau di KTS cepet Di KTS oke Bentar Ini banyak banget sih yang nanya Vicky Oh ada yang apa? Privyet katanya Itu dari Bentar ya Yaudah deh Kenapa? KTS aja nyari-nyari boleh gak? Soalnya di Vicky lambat Gak tau Tapi kamu hati gak lambat kan? Iya Gak Aman kok Katanya gini Katanya gini Kakak Vicky Kakak Vicky Naki Suka tantangan gak sih? Atau suka ditantang? Tapi Kalau ditantang Eh Ini sesuatu yang berbeda nih Ditantang dengan tantangan Iya Suka tantangan Atau suka ditantang? Suka tantangan Kenapa? Karena lebih suka menantang diri sendiri Daripada ditantang orang lain Kalau ditantang orang lain Belum pernah sih Tapi jadi gak tau rasanya Tapi kalau menantang diri sendiri Dan gak pernah Eh Vicky Bisa gak lo Belajar bahasa Mandarin Dalam sehari? Gak bisa Iya lah Iya bener Nah nanti Tapi coba Oke Mau nanya nih Kalau nanti di episode lainnya Ada gak sih Kira-kira interaksi Vicky Sama Sama Mungkin teman yang ada di Omeh TV gitu Nanti ada gak sih di Maxim sendiri? Itu bakal ada gak sih di episode Episode lainnya? Itu ada gak kira-kira? Gak boleh jawab ya? Ada gak ya? Ada gak ya? Ada gak ya? Ada deh Gitu dong Ada deh Yang penting Yang penting Pokoknya serulah episode 3 Sampai seterusnya Dari episode 1 Sampai seterusnya Nah Nah disini Ada sebuah kejutan lah Nah itu dia Jadi Kalau pengen tau kejutannya seperti apa Pokoknya kalau di Maxim ini Semuanya tuh Yang dibuat ini memang bener-bener dari hati Jadi semuanya hasil pun juga bagus-bagus sekali Seperti salah satunya adalah The other side of Vicky ini Max Friends itu akan tau Sisi yang berbeda dari seorang Vicky Naki Yang kita tau Hanya mungkin biasanya nonton di Youtube gitu kan ya Nah kalau disini kamu bisa tau Apa yang dia suka Terus Apa namanya Makanan yang Vicky suka Kalau di Youtube kita tau ya Dia pengen cuma ngomong ditanya gitu Vicky sukanya apa Dia bakal jawab Tapi kalau disini Vicky tuh bener-bener Menikmati momen banget ya Di setiap episode-nya gitu ya Yes bener banget Oke Vicky ada yang ingin disampaikan Buat Max Friends di seluruh Indonesia Saat ini Oke Bagi kalian semuanya Vicky mau nyampaikan Kalau sedih Ingatlah Kak Tias Tuh Kak Tias sering selalu Selalu ceria Tapi kamu ntar fallback Aku gak Aku udah follow kamu Dari tahun lalu loh Tahun lalu Kan Vicky baru Dua bulan yang lalu Punya Instagramnya Yang bener Eh terus ada lagi nih Buat corang juga nih ya Buat Max Friends Vicky Naki ini punya Instagram loh Gak tau kan Itu dibahas Dibahas kan Di episode 1 kan Jadi Kalau pengen tau Tonton episode 1 Itu episode 1 Semuanya tuh Vicky tuh ngomong Semuanya Iya dong Buka-bukaan udah Pokoknya di Max Friends Pertanyaan terakhir nih Boleh gak sih? Boleh dong Lebih suka Cewek Indonesia Atau lebih suka Cewek Pelan Baik lagi Tadi ke pertanyaan yang tadi Tadi ada Kak Ada bilang Tipenya Vicky gimana Ini kan spesifik nih Spesifik nih Spesifik nih Kalau misalnya itu Sama aja sih Dua-duanya Tapi kalau disuruh pilih Di luar atau Indo Indonesia aja deh Nggak usah dijawab Nggak usah dijawab Nggak usah dijawab Nggak usah dijawab Hei ngobrol sama siapa? Vicky Ngobrol sama siapa? Ini aku disini Ada Enggak Tadi pacar Vicky ini Unbreak my heart Oke udah cukup Karena Vicky juga sibuk sekali Dan memang hari ini banyak sekali kegiatan Tapi yang pastinya TS Putri Dan juga Max Trim Sangat bahagia sekali Max Friends Terutama dari Indonesia Bisa ketemu Ngobrol secara Virtual Ya kan Yang pastinya kita doain Vicky Sukses terus Stay safe ya Tetap ikuti protokol kesehatan Vicky Ya Dan Apa yang semuanya diinginkan oleh Vicky Naki Semuanya bisa dijabah oleh Allah Semuanya Semuanya nonton juga ya Apa yang lain Dan aku mau kasih tau nih Kalau Menemukan sesuatu yang kalian suka Kita dibelajar hal-hal baru Wah Itu dia tadi Apa namanya Pesan dari Vicky Naki ya Menyukai sesuatu Supaya Eh apa Gimana Menyukai hal-hal baru ya Karena kayak banyak Gak tau ya Kalau menurut Vicky nih Banyak nih Pemuda di Indonesia itu Yang belum tau mereka itu Sukanya apa sih Passion mereka apa sih Nah kalau menurut Vicky Cari-cari tau aja Dengan cara mempelajari hal-hal yang baru Nah kalau misalnya udah tau Udah fokus disitu Terus aja Betul Cari Gali Dan Lakukan dengan hati Begitu ya Vicky ya Hati itu harus Perannya itu harus Harus ada Tapi hati-hati Nanti kejebak sama hati Oke Tapi yang pastinya Vicky Kalau aku pengen banget Kamu harus publish Tentang kita Obrol hari ini Di media sosial kamu Kamu fallback aku Karena aku gak akan mungkin Karena aku gak akan pernah nge-block kamu Dan masyarakat Indonesia Pastinya juga Gak akan ada yang nge-block kamu Jadi Kita akan menunggu Semua hasil karya-karya Yang lagi dari seorang Vicky Naki Sukses seru Tetap menjadi humble Makin tinggi nanti Makin Makin hebat Tetap menjadi seorang Vicky Naki Yang kita kenal Sampai dengan saat ini ya Oke Katias Bikin mau nanya Boleh Tau gak bedanya Katias Mas Ulangi Boleh coba ulangi Tau gak bedanya Katias Sama kalender Ini gak enak Ujungnya Bedanya Dia kalender Bahan ini manusia Oh Salah Apa dong Kalau kalender itu ada liburnya Tapi kalau Katias itu gak ada Punya buat Vicky Oke Vicky Aku juga punya buat Vicky Sebelum kita menutup Bentar ya Ini aku udah nyontek Nih udah bikin tulisan Oke baik Vicky Iya Untuk Vicky Naki Oke Zarofi Uspinisi Is Sedaski Livi Gengert Gak gak Bentar Katias Bentar Wah Tadi Dari tadi Yang nyatet Nyatet Bahasa asiknya Siapa sih Aku Aku pake google translate Aku dengerin Aku tulis Oh pantesan Harusnya Katias itu Google translate Jangan yang dengerin Yang tulisan aja Udah yang tulisan Tetep aja Salah Soalnya tadi yang Spanyol Ada Ada yang miss juga Tapi untuk Vicky masih paham Tapi kalo ini bener Kalian mohon maaf Kalo ini coba Ini coba ya Coba ya Aleksi Tokhila Salud Siempre I have no idea Ini Walaupun Sukses Dan sehat Selalu Vicky Gitu Harusnya apa Sehat Bahasa Spanyol Oh Bahasa Spanyol Pantesan Keren Gusi Kalo Spanyol Memang Aku Ini aku Tiga bahasa Ya Vicky Jadi ini Spanyol Ini kayak Aleksi Tohila Salud Siemprez Itu katanya Sehat Sukses Dan sehat Selalu Vicky Gitu Berkosa kata Baru Makasih Mantap Gak sih Takutnya juga Salah Takutnya Salah Udah Udah Oke Tapi Pastinya Doa terbaik Buat Buat Vicky Naki Buat Vicky Episode Episodenya Semoga Akan selalu Ditunggu Semua oleh Max Friends Di Indonesia Ini masih syuting Jalanya Masih jalan terus Syutingnya Vicky Iya Oke Kalo begitu Kalo begitu Kita mau Jalan sekarang Yang bener-bener Paling terakhir nih Kaka Kaka Cara bilang I love you Dalam bahasa Bahasa apa Rusia Eh lah Betul Itu mah Jerman Itu loh Bahasa Rusia Coba bentar Tunggu tunggu Aku googling Tunggu tunggu Sabar Tunggu 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 Aduh Ini kelewatan Kalo sampe gak bisa Apa tadi bahasanya Aku cinta kamu ya Dan Bahasa apa Iya Rusia Iya Oke Iya Iya I love you I love you too Vicky Vicky nakit Thank you banget ya Boleh gak kita foto dulu sebentar Sebelum menutup Vicky Boleh ya Kita foto dulu ya Boleh dong Kita fotonya genya apa dong ya Tahan Tahan Oke Terakhir Vicky Mau ngomong apa Buat semua My Express Indonesia Sebelum kita tutup Sore hari ini Jangan lupa nonton Aku di mainstream Dari episode 1 Sampai episode 8 Kalau bisa sampai episode 100 Season 2 Ikut ya Aku nemenin Mas Ajis Nemenin Mas Ajis Mau Aku genong kamu aja Aku ikhlas Beneran ya Ikhlas ya Vicky Vicky nakit thank you banget so much ya Sukses buat Vicky Saya selalu Salam buat keluarga semuanya Salam buat keluarga di Pekan Baru Dan pastinya jaga kesehatan ya Vicky Karena masih banyak Jadwal yang harus Vicky Lewatkan Yang harus dijalani Oke Buah, duren, buah Ya Aku mau pantun boleh Pantun boleh Boleh Buah, duren, buah, gedong Vicky nakit Memang keren dong Aduh Buah, buah, buah Apa ya Apa tuh Caklop Katias Buaya Sampai jumpa Vicky nakit Terima kasih Sampai sama sore Vicky Sukses ya Vicky I love you Thank you Sehat-sehat Dadah Aduh Terima kasih Vicky Baba Ya Allah Aku mau ngeliatin dulu Terima kasih Vicky Sukses buat Vicky Oke Baik Itu dia Ya ampun Kita sudah Seru sama Sampai jumpa